Ahli psikologi forensik Reza Indragiri dalam sidang menjelaskan tentang pertanggung jawaban seseorang pelaku. Ada tiga kemungkinan, yaitu bertanggung jawab penuh, tidak bertanggung jawab, dan juga bertanggung jawab sebagian. Tadi Ahli sampaikan ada tiga poin ya. Nah, bisakah Ahli lebih sampaikan ya, kriminal responsibility contohnya seperti apa, kemudian non-criminal responsibility, terus yang menarik ketiga tadi Ahli sampaikan pertanggung jawab, hanya sebagian saja gitu kan. Penentuan apakah seorang pelaku itu criminally responsible, artinya bertanggung jawab penuh, dilihat ketika bisa dipastikan atau diyakinkan bahwa pelaku tersebut memiliki pemahaman sekaligus kehendak utuh atas perbuatannya. Jadi, sempurna sudah. Dua hal tadi itu terpenuhi pada yang bersangkutan. Sebaliknya, pada pelaku yang dinilai not criminally responsible, atau tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, adalah karena kebalikannya. Karena yang bersangkutan tidak punya pemahaman, dan yang bersangkutan tidak punya kehendak atas perbuatannya. Yang ketiga adalah yang berdinamika. Yang bersangkutan, si pelaku ini bisa dinilai partially responsible, bertanggung jawab tapi sebahagian, dikarenakan mungkin dia paham tapi dia tidak punya kehendak, atau sebaliknya, dia tidak paham tapi dia berkehendak. Tentu saja, berbicara tentang pemahaman dan kehendak itu pun sifatnya gradasi. Tidak hitam atau putih. Berbicara kecerdasan manusia juga bertingkat-tingkat. Itu sebabnya perlu ditelaah bobot atau kadar pemahaman dan kehendak si pelaku atas perlilaku atau perbuatan jahat.